Halo Youtube, selamat datang di Millenial Studio Channel Tempat di mana kalian bisa menemukan fakta-fakta unik dan menarik seputar dunia dan isinya Yang pastinya kreatif dan inovatif Oke, tanpa ada lagi, langsung aja ke videonya Oke, kalau minggu lalu aku sama kalian ngebahas tentang keyboard Kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang familiar Sesuatu yang udah banyak banget dari aku, kamu, dan kita semua gunain Yaitu social media Tapi aku ngebahasnya akan lebih detail aja sehingga semua social media Aku cuma bahas tentang Facebook Nah, kayak yang aku, kamu, dan kita semua tahu selama ini Facebook merupakan salah satu media sosial yang udah banyak banget digunain sama masyarakat dunia Aku yakin salah satu dari kalian yang nonton itu pasti punya minimal satu akun Facebook Aku yakin kalau kita semua udah tahu apa itu fungsi Facebook Tapi aku bakal ingatnya sekali lagi Facebook itu digunakan untuk mencari informasi, hiburan, berinteraksi dengan pengguna lain di seluruh dunia Jadi Facebook tuh nggak ada batasannya Facebook sendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg Aku yakin kalian pasti udah pada kenal, kalian udah familiar sama nama itu Nah, Facebook dibangun sekitar tahun 2004 pada saat itu Nama Facebook diambil dari tugas kuliahnya si Mark ini nih guys Tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya Kenapa ya kok Facebook atau kok logo Facebook berwarna biru Atau kok Facebook didominasi sama warna biru putih Padahal kan selama ini kita ngegunain Facebook ya Dan kita juga sadar kalau Facebook itu ya warna dasarnya biru Tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya Apa ada alasan dibalik itu semua Kenapa ya dari sekian banyak warna yang ada di dunia ini Mark, si pendiri Facebook, milihnya warna biru Ternyata hal ini itu berhubungan sama kondisi dia pada saat itu Si Mark ini ternyata dia ada sedikit masalah di penglihatannya Atau kita bisa bilang kalau dia itu buta warna Buat kalian yang baru denger fakta ini Itu kaget karena ini juga cukup mengejutkan Ternyata seorang Mark yang semua orang tahu Dia itu pintar, jenius, dan lain-lain Ternyata punya kekurangan juga Jadi kalian jangan insecure ya Ya jadi cuma warna biru aja nih Yang bisa dilihat sama kedua matanya Mark Dia buta sama warna lain kayak merah, hijau, kuning gitu Jadi dia menciptakan Facebook dengan warna yang tentunya Cuma bisa dilihat sama matanya dia sendiri Yaitu biru Nah itulah alasan kenapa Facebook yang kita kenal selama ini itu didominasi oleh warna biru dan putih Sebenernya sesederhana itu aja sih guys Juga hal lain yang mendasari pemilihan warna biru untuk logo Facebook Juga karena pada saat itu Mark mikir Kira-kira warna apa ya yang cocok dan disukai oleh pria maupun wanita Ya akhirnya dia menemukan lah biru Dan menciptakan logo Facebook yang kita kenal sampai saat ini itu biru Nah Mark pun gak mau melakukan perubahan apapun dengan Facebook buatannya Jadi kayak warna biru ini udah jadi logo patent Udah jadi karakteristik yang kita kenal gitu Kalau Facebook itu ya biru Oke aku rasa videonya cukup sampai disini aja Semoga info dan fakta yang aku sampaikan tadi walaupun simple Tapi itu bisa menambah wawasan kalian Karena mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang hal kecil Kenapa Facebook warna biru ya Padahal kita tuh selama ini gak gunain Tapi kita gak tahu cerita dibaliknya Other than that I hope you guys enjoy this video Jangan lupa klik like, comment, dan share video ini ke temen-temen kalian Supaya makin banyak lagi orang-orang di luar sana Yang tahu tentang fakta-fakta menarik dunia Oke aku akan tutup videonya sampai sini aja But don't forget millennials Jadilah cerdas, open-minded, and see the world See you on my next video